Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Red Channel Dalam Channel saya Soulmate 890 Kali ini saya akan Membacakan Bagaimana Kelanjutan hubungan Aries dengan Jodiak 12 Jodiak lainnya tetapi disini sudah masuk Aries dengan Libra ya Oke seperti yang kita ketahui Si Libra ya Jodiak Libra itu Lebih pandai Cerdas ya ahli dalam Bercakap-cakap Mereka memiliki Imajinasi yang aktif dan Cepat Libra itu Adalah teman yang hebat Dan memiliki masalah Yang hebat Tapi Libra juga Punya sisi negatif Yaitu ya Suka Sedikit egois ya Dia Akan menolak Pada sesuatu yang Dia Rasa tidak Menguntungkan ya Tidak menyenangkan Buat dia 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 suka Menjadi Bos ya Kalau 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 berdiling dengan Aries Aries ini kan Suka Memerintah Memerintah ya Jadi Saya rasa Disini Akan ada Konflik Tapi Bisa ya Bisa menyesuaikan Karena Jodhya Libra juga Bisa Mengendalikan Emosi Ya Buat Aries Bisa memberikan Ide-ide Ya Dan Kalau Libra Sudah Ngambat Ya Atau Merajuk Aries Kan Berjiwa Petualang Jadi Mereka Petual Bisa Pergi Jalan-jalan Ya Itu bisa Mengobati Hati Libra Oke Jadi Kita Cek Aja Kartunya Kalau Si Aries Dengan Libra Ini Bagaimana Di Kehubungan Selanjutnya Mereka Di Tahun 2021 Seperti Apa Ayo Kita Doakan Semoga Yang Jatuh Ini Adalah Kartu Yang Baik Baik Ya Sebagai Doa-doa Kita Kepada Umum Mereka Namun Mudah-mudahan Yang Tidak Baik Itu Hanya Khusus Menjadi Pelajaran Aja Ya Gambaran Ya Untuk Diperbaiki Ya Sabar 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 Pastikan Dulu Suaranya Masuk Ke Headset Enggak Oke Oke Masuk Libra Sama Aries Ayo Disini Saya Melihat Ada Judgment Ya Jadi Libra Sama Aries Perlu Adanya Saling Keterbukaan Kedijuran Ya Kalau Saling Ngejas Ya Tidak Akan Baik Untuk Hubungan Kalian Ya Jadi Coba Untuk Lebih Menyesuaikan Diri Merubah Semua Sikap Sikap Yang Menciptakan Konfit Di antara Kalian Atau Ketidak Penyamanan Dalam Hubungan Ya Karena Judgment Ini Adalah Tentang Perubahan Ya Tentang Komunikasi Jadi Jagalah Komunikasi Kalian Ya Cara Bicara Kalian Ya Coba Lebih Lembut Kepada Libra Karena Libra Ini Sedikit Egois Dia Dia Malas Untuk Berargumen Ya Beberapa Dari Kalian Arias Dan Libra Ini Karena Mungkin Sering Cek Cok Akibat Argumen Ya Sehingga Disini Kalian Sering Terbawa Pikiran Ya Membebani Pikiran Ya Tetapi Hubungan Kalian Ini Kalau Kalian Perbaiki Cara Cara Kalian Sikap Sikap Kalian Ya Disini Potensi Untuk Lanjut Ya Kalian Perlu Melakukan Satu Gerakan Lagi Gerakan Gerakan Perubahan Ya Demi Mempertahankan Hubungan Karena Kalian Sama 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 Saling Menginginkan Satu Sama Lain Namun Jika Komunikasi Kalian Tidak Dijaga Ya Carilah Apa Yang Tidak Cacep Diantara Kalian Coba Saling Memahami Saling Mengerti Ya Saling Memperbaiki Saling Merubah Diri Ya Disini Kalau Kalian Tidak Maju Ya Untuk Berniat Untuk Merubah Sikap Kalian Demi Hubungan Saya Lihat Disini Ada Potensi Untuk Lanjut Di Tahun 2021 Ini Ya Ya Ada Harapan Ya Kalau Kalian Memang Sudah Merasa Sumpet Cobalah Silibra Atau Aries Coba Ajak Pasangan Jalan Jalan Ya Tafil Link Coba Ikuti Apa Yang Dia Mau Ya Satukan Hati Kalian Ya Jadi Jawabannya Untuk Libra Dan Aries Lanjut Ya Kalau Dalam Pernikahan Kalian Hanya Perlu Merubah Cara Sikap Kalian Ya Kalau Yang Masih Pacaran Kalian Berpotensi Untuk Lanjut Ke Pernikahan Kalau Yang Masih Jomblo Kemungkinan Kalian Akan Bertemu Pasangan Kalian Di Luar Kota Di Luar Rumah Ya Mungkin Beberapa Dari Kalian Sudah Saling Kenal Masih Takut Takut Saling Merindukan Yang Sudah Saling Naksir Tapi Masih Takut Takut Belum Belum Ada Kepastian Diantara Kalian Untuk Hubungan Namun Disini Sudah Ada Potensinya Untuk 2021 Ini Kalau Pasangan Kalian Mengajak Kalian Jalan Jalan Atau Target Kalian Mengajak Kalian Jalan Gimana Sudah Cobalah Ikuti Ya Ini Nikmati Saja Hari Kalian Beberapa Dari Kalian Akan Mengajak Berkomunikasi Ya Ya Mengawali Komunikasi Dan Mengajak Kalian Untuk Berjalan Jalan Ya Seseorang Ini Sangat Cukup Antusias Dengan Anda Ya Jadi Untuk Libra Sonaries Lanjut Oke Sekian Dan Terima Kasih Tengah Tengah Terima kasih.